Karya Bakti Kodim 1207BS dibuka dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Pontianak di Jalan Ujung Pandang, Kecamatan Pontianak Kota. Kodim 1207BS akan menerjunkan setidaknya 110 orang personel dengan dibantu sedikitnya 40 warga untuk melakukan berbagai pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Kegiatan Karya Bakti ini dilaksanakan dengan dana hibah pemerintah Kota Pontianak yang akan berlangsung di 5 kecamatan, yakni kecamatan Pontianak Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Pontianak Kota. Sasaran pembangunan fisik diantaranya berupa pembangunan jalan, sementara kegiatan non-fisik diantaranya berbagai program sosialisasi seperti kesadaran bela negara, bahaya narkotika, bahaya paham radikalisme, sosialisasi karhutlah, serta ketahanan pangan. Kami ulangi kepada perwakilan masing-masing pesertaupacara, di tengah pandemi COVID, jadi sangat bermakna untuk masyarakat di daerah yang akan mendapatkan kegiatan Karya Bakti ini. Tentu harapan kita nantinya selain yang fisik, hasilnya bisa optimal, yang dimanfaatkan meningkatkan kualitas peratur, kegiatan non-fisik, yaitu penyuluan-penyuluan, ini bisa memberikan gambaran literasi kepada masyarakat, pertama, sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah di perkotaan, jadi nakoba, terus sokongan kama, stunting, masalah-masalah libatan. Karya Bakti TNI ini juga menjadi media kemanunggalan TNI bersama rakyat, sehingga tidak hanya personel TNI saja yang berperan, namun juga melibatkan masyarakat sekitar. Momen ini, mari kita semua bangkit secara sama-sama, utamanya kita membangun, kemudian atasi pandemi COVID secara bersama-sama, sehingga masyarakat akan semakin kuat, produktif, ekonomi kita juga yang digagas oleh Bapak Wali Kota bisa kita tingkatkan, dan kita akan menjadi Pontianak kota yang maju. Dengan karya Bakti ini diharapkan berbagai persoalan di kota Pontianak dapat diselesaikan bersama masyarakat. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak